Halo teman-teman gue semuanya, kali ini kita kedapatan mesin cuci yang kata customernya dia berisik dan juga tidak bisa melakukan proses pencucian disini saya akan mengetesnya terlebih dahulu, saya harapkan kalian tidak lupa untuk mensubscribe channel saya teman-teman disini saya ingin informasikan sama kalian penting sekali untuk kalian dalam penggunaan mesin cuci disini kita akan tes, kalian bisa dengar berisik sekali saat melakukan proses pencucian ya jelas terdengar suaranya di bagian bawah, itu motor dinamo dan juga ada gearbox atau sering kami bilang klub motor nah jelas sekali ya, berisik sekali kalau seperti ini tidak normal teman-teman jadi disini kita matikan saja, kita coba lakukan proses pengeringan, spin, menit 14 kita tes, kalau nyepin dia bisa atau tidak ya teman-teman kalau untuk pencucian dia jelas tadi suaranya kasar sekali disini dia sudah melakukan pembuangan air dia akan melakukan proses pengeringan pengeringan ini prosesnya dia memutar juga tabungnya jadi teman-teman, kalau analisa saya kalau untuk tipe LG saat mencuci dia, full shutter dan tabungnya akan bergerak berlawanan misalnya full shutter bergerak ke kiri, tabung bergerak ke kanan karena dia dua gear kemungkinan bermasalah itu di gearboxnya kalau menurut saya nih teman-teman jadi kalau pengeringan ini kan dia nanti putarnya satu arah aja ke arah kanan baik full shutter dan gearnya maksud saya baik full shutter dengan tabungnya nih kalian bisa lihat saat putar ke kanan dia tidak ada masalah ya teman-teman jadi jelas permasalahannya tadi tuh analisa saya ini mengarah pada cloud motornya saat dia mencuci kan dia mutarnya berlawanan gearboxnya itu pulsator ke kiri tabung ke kanan di saat itulah dia gear dalam gearboxnya itu atau cloudnya itu sudah rusak ini saya cabut aja coba saya merengkan dan dapat disini kalian lihat yang maksud saya tadi itu ini dinamo ini untuk menggerakkan ini pembuangan ini dia tuas gearboxnya nih jadi gearbox ini nih dia teman-teman yang tengah ini gearbox ini rusak biasa termakan usia ataupun kita mencucinya dengan kapasitas beban yang berlebih jadi saya sarankan untuk kalian jangan mencuci melebih dari kapasitasnya contoh 14 kg jangan 14 kg pakaiannya dihitung dengan air ya teman-teman ini gearnya jenisnya rusak oke itu saja jangan lupa subscribe terima kasih sudah menonton video ini